Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'at, jama'ah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama untuk memulai pertemuan ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dengan membaca kalimatul tahmid, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami percaya bahwa jama'ah Al-Fatih channel adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua bagaimana? Al-Quran juga merupakan sifaun atau obat bagi kita dan rahmat bagi kita. Al-Quran yang berbunyi, Al-Quran yang berbunyi, salah satu surah atau surat dalam Al-Quran yang bernama Surat Al-Ingsiroh. Sedangkan dengan judulnya adalah khasiat surat Al-Ingsiroh dan cara rahasia mengamalkannya. Orang sudah bisa membaca surat Al-Ingsiroh namun kadang-kadang belum mengetahui rahasia yang ada di balik surat Al-Ingsiroh yang sangat beragam macamnya untuk mengatasi segala persoalan hidup manusia. Maka pada kesempatan kali ini ingin kami sampaikan kepada jama'ah Al-Fatih channel yang mudah-mudahan hal ini akan memberikan solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sedangkan yang tidak bermasalah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu hidup dalam keadaan bahagia di dunia dan nanti di akhirat juga. Ada pun khasiat surat Al-Ingsiroh atau Al-Alam Nasroh. Ini adalah satu. Menurut Syed Muhammad Khakiyin Mazili, ada beberapa manfaat yang terkandung di dalam surat Al-Ingsiroh atau Al-Alam Nasroh tersebut. Yang pertama, kalau diamalkan dengan rutin setiap selesai solat fardu, satu kali saja, maka manusia yang mengamalkan akan dilapangkan rizkinya dari segala arah. Yang kedua, akan menentramkan hati dan pikiran yang mengamalkannya. Nah, khasiat yang ketiga akan menghilangkan kesulitan hidup. Karena orang kebanyakan sulit hidupnya, maka insya Allah dengan mengamalkan ini, Allah yang berhak, Allah yang mahatau bagaimana menghilangkan kesulitan itu, bukan kita. Kemudian, khasiat yang keempat adalah Mengikis rasa malas dalam beribadah. Orang yang mengamalkan surat Al-Ingsiroh ini, maka akan mempunyai ringan tangan, ringan kaki, ringan tangan dalam beribadah. Kemudian, khasiat yang kelima yaitu menepis kesedihan dan kegelisahan hidup. Orang banyak yang diundung kesusahan dan gelisah, hidupnya agak tenang. Insya Allah dengan mengamalkan ini akan hilang rasa susah itu berganti dengan rasa gembira dan bahagia. Kemudian, yang keenam, dimudahkan segala urusannya. Baik urusan pribadi, urusan keluarga, maupun urusan-urusan dengan yang lainnya. Kemudian, yang ketujuh adalah Orang yang mengamalkan surat Al-Ingsiroh ini akan dihindarkan dari kesialan hidup. Hidupnya akan selalu ngujur. Nasibnya akan selalu baik. Ya, kemudian ini tip yang paling terakhir. Barangkali bapak dan ibu mempunyai saudara, mempunyai anak, atau mungkin famili. Yang anaknya sulit diatur, maka bacakanlah surat Al-Ingsiroh ini ketika dia tertidur. Bacakan tiga kali, kemudian tiupkan ke ubun-ubunnya. Tiga kali, dengan harapan dan mohon berkahnya. Ya Allah, berkailah anak ini dengan bacaan surat Al-Ingsiroh. Mudah-mudahan, setelah ada kesulitan, akan ada kemudahan. Setelah mengalami kesulitan diatur, maka akan dimudahkan untuk diatur. Itu salah satu solusi yang kami berikan kepada bapak dan ibu jamaah Al-Fatih. Kemudian, bagaimana rahasia untuk mengamalkannya? Mengamalkannya, sudah kami singgung tadi di atas. Yang pertama, dibaca setiap selesai sholat lima waktu. Cukup satu kali saja. Kemudian, bagaimana bunyinya? A'udhu bila minasyah dan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashroh laka sodruka wa wadukna anka wichrokan ladhi anka dodohrok wa rafa'na laka dikrok fa innama al-usri yusron innama al-usri yusroh fa idha farukta fangsob wa ila rabbika farukhob Itulah bunyi dari surat Al-Ingsyroh Kemudian, surat itu dibaca cara membacanya dengan wasilah Dengan wasilah Ila hadirati Khasyid Muhammad Hakizin Nazili Wajami'i Masayikhihi Radhiyaullahanhum ajumain Al-Fatihah Membaca Fatihah sekali Yang kedua Ila hadirati Aba'ana wa'umahatina Sayulillah la'umul fatihah Kemudian setelah itu baru membaca Al-Ingsyroh Satu kali saja Setiap kali akan Mengamalkan Setelah selesai sholat fardu Bagi yang Ada kesulitan untuk Dengan berwasilah Cukup dibaca saja Allah tahu maksudnya Yang penting di dalam hatinya Satu Tujukan kepada Rasulullah Yang kedua Tujukan kepada Sayyid Muhammad Hakizin Nazili Yang mengijajahkan itu Kemudian Dan semua guru Yang memiliki jajah Itu saja di dalam hati sudah cukup Kemudian baca Tidak harus dengan Membaca wasilahnya Kalau yang sudah Bisa silahkan Tapi balik Yang ada kesulitan Cukup begitu Allah maha tahu Allah maha mengetahui Dan Allah maha menerima Kekurangan dan kesulitan Yang dialami oleh Para hambanya Jadi jangan khawatir Yang belum bisa berwasilah Nanti tidak Sampai Tidak Insya Allah akan sampai Hati kita Ya Hati kita yang penting Hadir Kemudian Meng Mengarahkan Mengalamatkan Kepada Satu Nabi Muhammad Kedua Sayyid Muhammad Hakizin Nazili itu Dan kedua orang Ketua kita Dan kepada guru-guru kita Itu cukup Di dalam hati saja Sudah begitu Diniatkan begitu Kemudian baca Mantap Yakin Insya Allah Berhasil Ya Demikian Yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Ini ada manfaatnya Bagi kita Dan Merupakan solusi Dari kesulitan-kesulitan Yang kita alami Ada kesalahan Tentu datang dari kami Ada kebenaran Tentu itu datang dari Allah Kami akhiri Billahi taufid Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh